Selamat siang para Selamat siang para sahabat surya Sekarang ini saya berada di kejadian kebakaran Yang melanda rumah warga di desa Watos Negoro Kecamatan Ngora Kabupaten Masuketogut Informasinya Kepulauan Asap ini Berasal dari pembakaran tumpukan sampah Yang ada di belakang rumah warga Hingga saat ini belum ada pihak pemadam kebakaran Yang berada di tempat ini Kepulauan Asap hitam itu masih tampak banget Di belakang rumah Ini saya mencoba kebakaran Belum kebakaran ini merambat Sudah merambat ke rumah warga Belum ada pemadam kebakaran Yang datang disini Ini kebakarannya Hingga saat ini belum ada Dina kebakaran yang berada di sini Ini warga berupaya untuk memadamkan api Kepulauan Asap hitam sangat Tekat kawan-kawan Warga berupaya untuk memadamkan api Memakai truk perengki Seperti ini Asapnya sangat hitam Angin Anginnya berhumbus sangat kencang Karena itulah Membuat api cepat menjalar Warga bergerumun melihat Rumah yang terbakar Baru ini Warga sempat Saat ini masih Dengan kepanikan teman-teman Sedangkan Api terus bergobar Belum diketahui Adakah Keruman jiwa dalam kebakaran kali ini Hingga saat ini Pemadam kebakaran Belum tiba di lokasi Kawan-kawan Lebih dari 10 menit yang lalu Angin Anginnya sangat kuat Kawan-kawan Terima kasih telah menonton Kebakaran ini ada di desa Matasnya gorok Kawan-kawan Di tempatan Ngorok Kabupaten Jokerto Terima kasih telah menonton Angin Angin Tiopan angin semakin kencang Membuat api semakin cepat menjalar Di rumah warga tersebut Mas tahu enggak Ini rumahnya siapa Warga berupaya untuk memadabkan api. Oh, sempat terjadi ledakan gawang-gawang. Sempat terjadi ledakan di dalam rumah tersebut. Aginya semakin kencang dan membuat asap semakin membung tinggi, kawan-kawan. Terima kasih, Pak. Dari informasi yang dirimpun, menurut warga di sini, kebakaran terjadi sekitaran pukul setengah satuan tadi, jam 12 lebih. Api berasal dari belakang rumah. Karena pembakaran sampah, diduga karena tiupan angin kencang ini, api membesar dan sehingga membakar tumpukan-tumpukan sampah yang ada di sampingnya. Ini rumahnya siapa ya, Pak? Rumahnya siapa ya? Suharjo. Suharjo ya? Orangnya di mana, Pak? Dama meninggal. Oh, Dama meninggal. Ini, Pak, ini tempatnya siapa, Pak? Suharjo. Oh, iya. Orangnya di mana, Pak? Kalau ini ditempatin apa, Pak? Biasanya, Pak? Usaha apa gitu? Oh, jadi tempat ini ya, penampungan sepon, bahan bekas ya? Iya, bahan bekas. Terjadinya jam berapa ini, Pak? Jumlah jam 12 tadi. Jam 12 tadi berarti ya? Sekarang jam 1. Jadi, awalnya api tadi dari mana, Pak? Awalnya api tadi. Gak tahu kalau api berasalnya. Pokoknya ini dari belakang. Oh, belakang. Tapi gak ada orang, Pak, ya? Di belakang. Gak ada. Gak ada orang. Terima kasih ya, Pak. Informasi dari warga sekitar, kawan-kawan. Jika api ini berasal dari pembakaran sampah dan lokasi ini aja tempat rumahnya Pak Suharjo, Almarhum katanya. Tapi belum diketahui secara pasti yang jelas ini pemiliknya siapa. Yang jelas juga kebakaran ini akibat sampah yang dibakar di belakang. Dan tempat ini adalah tempat penampungan bahan bekas yang terbuat dari sepon. Ini rumah yang di sampingnya juga untuk mengantisipasi mereka. Barga mulai mengemasi barang-barang mereka. warga berupaya untuk mengeluarkan barang-barangnya. Mulai warga yang ada di samping mulai kepanik karena kebakaran belum 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 dapat dijenakan. Hingga saat ini pemadam kebakaran belum ada. Yang ada hanya motor tanki yang dari swadaya masyarakat. Terlihat pasukan Brimo juga ikut membantu evakuasi barang-barang milik warga. Warga berupaya untuk mengeluarkan barang-barangnya mengantumasi hal-hal yang tidak diungginkan kawan-kawan. Hingga saat ini kebakaran masih berlangsung dan belum ada satupun pemadam kebakaran yang ada di sini. Hanya ada tank mobil tanki yang milik masyarakat secara swadaya mobil. anginnya kencang banget kawan-kawan. asapnya pedih banget di mata. Seperti itu jauh-jauh-jauh-jauh. Kena asap-kena asap jauh. Jauh-jauh. 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 Warga baru pacal. warga berupaya memadapkan api, memakai api, memakai air seadanya. Jauh-jauh. �ools. Jurusan. Jauh-jauh. 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 Japanese resumes warga berupaya memadrekam api yang ada dispersif di samping tembok beton hingga saat ini api masih kejadiannya di desa Wates Negoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto kawan-kawan ini lokasinya disamping lokasi kebakaran persis warga di luar tampak percantangan untuk melihat begini begini kondisi kondisi di luar api masih terus berkorbar kawan-kawan kepulauan asap ditamit membubung tinggi di atas apalagi kena angin kencang membuat tapi semakin membesar kawan-kawan tadi sempat terjadi ledakan suara ledakan dari dalam rumah hai 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 Ayo pekerjaan nggak ada ya Pak pekerjaan yang ini katanya anak kecil mainan petasan tadi jadi anak kecil main petasan petasannya apa Pak ya petantannya kecil-kecil itu gimana Pak tadi ceritanya gimana Pak anak kecil main petasan terus petasannya itu kena ya kena itu kena sampai sampah sepon itu ya sampai sepon itu jam berapa tadi setengah satulah tapi emang di sini nggak ada aktivitas siapa istirahat biasanya ada juga ya miliknya siapa jadi biasanya dipakai untuk penampungan tempat limba sepon ya jadi diduga ada anak kecil main petasan oh terus kena ke situ oh petasannya kembang api atau ke anak kecil-kecil kecil-kecil ya terus masuk ke situ ya Pak ya oh anak kecil main mainan namanya siapa Pak saya saya karyat terima kasih ya Pak oh oh dari penuturan warga Bapak Karyadi warga Watnes Negoro menuturkan diri duga kebakaran ini dipicu ada anak kecil yang bermain petasan nah petasan itu membakar tumpukan limba sepon yang ada di belakang lokasi kebakaran diduga petasan itu menyulut dan memicu kebakaran hingga membakar tumpukan sampah sehingga merembet ke rumah warga kebakaran terjadi sekitar jam 12 lebih sehingga saat ini api masih membakar dan belum terlihat satu satu pemadam kebakaran pun yang ada di tiba di sini hanya truk tangki air pil keluarga yang di setara swadaya untuk pemadamkan api ini terima kasih 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 Tim pemadam kebakaran dari BBBD Kabupaten Sidoarjo Sudah mulai datang di lokasi kebakaran ini Mereka berupaya untuk memadam api secepatnya Agar tidak merembet ke rumah warga Warga tampak bersama-sama membantu proses pemadaman kebakaran ini Air mulai dialirkan untuk memadamkan api ini Asap di Tampeket masih memenuhi lokasi kebakaran kawan-kawan Di desa Matosnegoro Kabupaten Mojokerto Tim pemadam kebakaran mencoba meluatkan alat pipa Untuk ditarik paling dekat ke titik api Informasi yang dihimpun dari warga menyebutkan Ketika terjadi kebakaran tempat itu sepi Tidak ada pekerja yang biasanya beraktifitas di tempat penampungan limbah sepon Pemadam kebakaran berupaya memadamkan api kawan-kawan Tempat ini hampir seluruhnya tidak terlihat karena terutup asap tebal kawan-kawan Tidak ada pekerja yang dihimpun dari warga menyebutkan alat pipa Pemadam kebakaran dibantu warga bersama Bersama personil Pusdik Brimob Wattokose bersama Polsek Ngoro berupaya untuk memadamkan api di lokasi kebakaran tempat limbah sepon yang ada di desa Wattesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Bersama personil Pusdik Brimob Wattokose bersama Polsek Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Hingga saat ini proses pemadaman kebakaran di lokasi tempat penambungan limbah sepon di desa Wattesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto masih berlangsung. Pedugas kebakaran masih berupaya untuk menuju ke titik paling dekat api supaya lebih cepat untuk memadamkan api. Pemadam mulai menyemprotkan air di daerah belakang lokasi kebakaran. Pemadam mulai menyemprotkan air di daerah belakang, Mujokerto, Bebosokerto. Masih belum diketahui secara pasti apa penyebab kebakaran ini Tapi sesuai penuturan warga sekitar bernama Bapak Karyadi Diduga pemicu kebakaran ini adalah anak kecil yang bermain petasan Sehingga pemicu kebakaran, membakar sampah dan merempet hingga membakar rumah Hingga saat ini belum diketahui pasti kawan-kawan Dari pihak kepolisian juga belum dapat dikonfirmasi terkait penyebab kebakaran ini Api cepat sekali menjalar hingga membakar rumah, satu rumah Karena angin yang berhubung sangat kencang kawan-kawan Satu pemadam kemba datang Terima kasih telah menonton 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 Untuk luas lahan kebakaran dari informasi yang didapat dari Bagas sekitar lebih dari 20 meter ke arah belakang, kawan-kawan, detik api pertama kali. Saat ini petugas kebakaran masih berupaya memadamkan api, kawan-kawan. Masih kebakaran berupaya untuk merangsek masuk ke titik paling belakang, kawan-kawan, masih ada kebaraan api di titik paling belakang. Hampir tidak terlihat karena di lokasi kebakaran tertutup asap tebal, kawan-kawan. Api masih terlihat berkurpar di bangunan paling belakang, kawan-kawan. Jarak diperkirakan dari titik api ke jalan desa ini diperkirakan lebih dari 20 meter. Petugas, pemadam kebakaran dari BBBD Kabupaten Sitarjo bersama Kabupaten Mojokerto berupaya memadamkan api dari dua titik sebelah samping kanan dan sebelah samping kiri. Pokasi kebakaran ini adalah tempat penampungan limbah sepon, kawan-kawan. Sudah mulai terlihat, kawan-kawan, api asapnya sudah mulai agak menghilang, walaupun masih. Tapi sudah mulai terlihat banget kebakaran api yang melurantakan seluruh bangunan tempat penampungan limbah sepon ini. Untuk lokasi tempatnya ada di desa Wates Negoro, Kecamatan Noro, Kabupaten Mojokerto. Untuk petugas kebakaran saat ini masih menunggu pasokan air supaya dapat memadamkan api, kawan-kawan. Untuk tepatnya kebakaran ini mulai terjadi jam 12 lebih hingga saat ini jam 1 lebih 18 menit. Diperkirakan 1 jam lebih api belum dapat dijenakkan, kawan-kawan. Namun belum dapat dipastikan terkait kejadiannya apakah meregut kurban jiwa atau tidak. Tetapi sesuai dari komentar dari warga, jika saat tempat ini terbakar seluruh aktivitas di lokasi tidak ada. Karena siang tadi bertempatan dengan kuasa Ramadan, suasana di sekitar lokasi relatif lengang. Terima kasih telah menonton! Petugas mulai merasak masuk, kawan-kawan. Mulai mendekati... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemantem kebakaran dari BWT Kabupaten Ejad, Jawa, dan dari BEMCAP Mojokerto bersama warga masih berupaya untuk memadamkan api di lokasi kebakaran Desa Watak, Segoro, Kecamatan Lora, Kabupaten Mojokerto. Petugas masih menunggu pasokan air yang masih berada di jalan. Api masih berkelubar di lokasi kebakaran, kawan-kawan. Menunggu petugas kebakaran untuk memadamkannya. Kita akan mencari tahu apakah kebakaran ini menimbulkan kebakaran Jawa. Pak, mau tanya, samping rumah ini rumahnya siapa ya, Pak? Ini rumahnya di Subli, kosong ya, berarti? Namanya keluarjo yang punya rusakannya, tapi ajaklah. Oh, tapi sudah gimana, Pak? Tadi aktivitanya nggak ada, aktivitas sama sekali ya, Pak? Aktivitas siapa, Pak? Aktivitas? Oh, iya nggak ada tadi. Terus, sempat terambil ke rumah ini namanya siapa, Pak? Rumahnya Aris, Brilob. Pak Aris, Anggota Brilob. Ya. Pusdik. Oh, Pak Tukose. Pak, saling bantu, Pak. Pak, saling bantu, Pak ya. Pak, tanggi-tanggi, Pak, suruh ke sini. Biar cepat. Biar cepat, ya. Biar cepat, ya. Air-air yang jekat gitu, biar kita cepat, ya. Biar kuasih, aku amin, aku amin. Pertugas kebakaran sempat menutarakan sesuatu ke kepolisian dan masyarakat setempat, supaya menjadikan air, mengambil air di titik tempat lokasi terdekat, kawan-kawan. Kita luncap lagi. Pak, ini tadi namanya siapa yang pemiliknya tadi, Pak? Suharjo. Suharjo. Almarhum. Enggak, ini yang rumah sampingnya ini? Bapak Aris. Oh, Bapak Aris dari Anggota Brilob. Iya. Wartukose ya, Pak? Iya. Tapi sempat merembet ke rumahnya Pak Aris, enggak? Merembet sedikit temboknya. Temboknya aja? Iya. Enggak sampai untuk perabot-perabot rumahnya? Enggak, itu sudah kulakkan semuanya. Sudah kulakkan semuanya, ya? Bapak namanya siapa, Pak? Pak Hartono. Pak Hartono. Makasih ya, Pak Hartono. Iya, rumah-rumah sama-sama. Oke. Informasi dari Bapak Hartono, jika rumah di samping lokasi kebekanan adalah rumahnya Bapak Aris. Ini adalah rumah Bapak Aris yang berada persis di samping kebakaran. Rumah ini adalah rumah Bapak Aris, salah satu anggota Brilob di Wartukose, kawan-kawan. Di sekitar lokasi kejadian kebakaran, asap masih dipunuhi asap, kawan-kawan. Puluhan barang-barang milik warga telah dipindahkan. Ianya Aris. Ini aris. Komisi, Ibu, tadi pas waktu kejadian jenengan temgu, Ngi? Di rumah. Di rumah. Kejadiannya sebentar jam berapa, Ibu? Gak lihat jam, Pak. Iya. Dari tahunya seperti apa. Tahunya saya ke belakang. Bila katanya ada kebakaran, bakaran apa saya nggak tahu Lalu saya ketengok ke belakang, aduh apinya sudah menyala besar Langsung ada yang teriak-teriak dengar, saya kirain ada yang bakar-bakar apa gitu loh, nggak tahu Ternyata ada kebakaran apa, kebakaran dudas, menyala apinya sudah menyala tinggi Ya itu langsung kaget, saya buru-buru mengeluarkan barang Di luar buahnya, di barang Tapi di rumah tadi sudah banyak orang? Iya, di depan, di jalan raya sudah banyak orang, saya nggak tahu Bapak Arisnya sendiri? Bapak Arisnya sudah langsung manggil pembakaran itu Tapi di sini ya Bapak Aris belum dinas ya? Belum dinas, ya sekitar jam setengah duaan lah Iya, setengah duaan Namanya Ibu? Namanya Sintan Ibu? Namanya Ana Makasih ya Bu Ana Penuturan dari pemilik rumah Ini adalah Bu Ana Saat itu saat kejadian kebakaran Dia sedang berada di rumah Tiba-tiba Dikejutkan dengan suara Larga yang berteriak-teriak Ada terjadian kebakaran, kawan-kawan Ibu Aris bersama Ibu Ana dan Bapak Aris yang merupakan anggota BRIMOB dari Watukosek Berupaya mengosongkan barang-barangnya ke luar rumah Api tidak sampai menjalar ke rumah warga Hanya membakar satu bangunan yang ada di lokasi tersebut, kawan-kawan Hingga saat ini sekitar satu jam setengah Api dapat berhasil dipadamkan Untuk lokasi kebakaran ini ada di Desa Atas Negara Kecamatan Noro, Kabupaten Mojokur, kawan-kawan Ini adalah salah satu rumah milik anggota BRIMOB Yang ada di samping persis lokasi kebakaran Pemiliknya, Ibu Ana Beruntung mengetahui kejadian kebakaran itu Hingga berhasil menyelamatkan diri, kawan-kawan Warga masih bergerumun di depan lokasi kebakaran Asap tetap masih mengepul Masih ada api yang menyulut di bagian belakang rumah Asap tetap masih mengepul Pedugas kebakaran bersama warga Dibantu pasukan BRIMOB Berupaya untuk memadakan api Masih terlihat jelas, kawan-kawan Api membakar bangunan Kemorician Sekarang mengepul Kawan-kawan Warga berupaya memerdengar api, bersama dibantu pedugas kematian kemarahan. Begitilah, kawan-kawan, kondisi rumah yang terbakar itu. Porek poranda, hampir seluruh isi rumah tanggung terbakar. Terima kasih telah menonton! 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 untuk mematamkan total api yang membakar gudang penyimpanan limbah sepon yang berada di Desa Watas Negoro, Kecamatan Negoro, Kabupaten Mojogor. Untuk diketahui, limbah yang ada di kantor bakar itu wujudnya seperti ini, kawan-kawan. Limbanya seperti membuat, untuk membuat kursi atau bahan mangkera jina yang dari sepon, kawan-kawan. Banyak banget yang tumpukan limbah ini di belakang petasi kebakaran. Di bagian kanan, kawan-kawan, juga masih berlangsung. Asap masih memenuhi lokasi kebakaran. Belum diketahui adanya korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun, menurut penuturan warga, saat terjadi kebakaran, lokasi ini tidak ada aktivitas apapun. Mereka sangat tidak menangkap kebakaran ini di siang bolong. Sekitar jam 12-12 lebih, kawan-kawan. Kemudian, kebakaran sempat terkendala pemadaman api ini. Itu juga karena bahan yang terbakar ini adalah limba busa atau sepon, kawan-kawan, yang sangat mudah terbakar dan mudah untuk dipadamkan. Lokasinya ini ada di Jalan Raya Ngoro, kapal jadi Desa Wates Negoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojoget. Kebakaran ini lebih dari 1 jam lebih 50 menit, masih belum dapat dipadamkan, kawan-kawan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk diketahui, kawan-kawan, titik lokasi kebakaran ini berada cukup jauh dari tempat sumber air. Jadi, mobil kebakaran harus mengambil air dari sekitar lokasi kebakaran. Saat ini mobil kebakarannya ada sekitar lima unit kawan-kawan. Kemudian, kebakaran masih berlangsung dan belum semuanya puntas pemadaman kebakaran ini, kawan-kawan. Di lokasi kebakaran masih dipenuhi asam pekat. Terima kasih telah menonton! 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 hari hancur ya jawab ini